Intro Geram, Kadis Desa Sumber Mukti segera laporkan oknu wartan media online terkait berita miring yang disebarkan. Lanjutan dari berita bohong yang dirilis oleh media online Baranis Yaluye, Kepala Desa Sumber Mukti sampaikan kekesalannya. Oknu wartan online Baranis Yaluye belum juga mempunyai tiket baik untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diberitakannya pada dirinya selaku Kepala Desa Sumber Rejo Mukti. Selaku Kepala Desa terkait berita bohong tentang pekerjaan jalan desa yang telah selesai dikerjakan. Tak bisa lagi menang kekesalannya, habis sudah kesabaran. Tak terima tanpa bukti, media online tersebut menyebutkan tentang dirinya yang dikatakan korupsi dan pekerjaan yang dibuat asal jadi. Akhirnya Kepala Desa Sumber Mukti akan mengambil langkah melaporkan oknu wartawan tersebut. Saya sangat keberatan, saya dikatakan korupsi, proyek tidak ada papan proyek. Saya tidak terima karena saya sudah memasang papan proyek saat kegiatan tersebut. Mungkin saya akan laporkan kepada pihak yang berwajib karena sudah dikatakan korupsi serta proyek asal jadi. Sebenarnya itu bukan proyek, melainkan usulan kegiatan dari warga untuk dusun empat jalan perkutut. Tanggapan saya masalah dikatakan ada yang dikatakan korupsi, ya saya sangat keberatan. Bahwasannya dikatakan seperti itu dan tidak ada papan proyek. Dikatakan saya tidak terima karena ini papan proyek kegiatan tersebut. Nah, jadi mungkin saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena saya sudah dikatakan ada mitigasi korupsi langkah-langkah. Seperti itu mungkin yang akan saya lakukan terhadap oknu wartawan online yang bernama Wahyudi. Dalam hal menyikapi nama baik saya yang dikatakan Ataupun yang dilakukan oleh oknu wartawan online yang bernama Wahyudi itu Masalah kapan saya akan melaporkan wartawan oknu tersebut, ya secepatnya akan saya lakukan. Sementara dari keturunan warga dusun empat, mereka senang dengan proyek yang diadakan. Keluarga lingkungan dusun empat, khususnya jalan perkutut, merasa senang adanya pembangunan rapat beton yang telah dilaksanakan, yang ada di lingkungan kami. Dan kami mengharap kepada pemerintah, jika ada pembangunan selanjutnya yang ada, maka masukkanlah pembangunan itu untuk lingkungan kami lagi. Terima kasih telah menonton!